musik 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 apa kabar internet? selamat datang kembali di vlog jam 6 pagi, ini hari Senin gak ada siapa-siapa wuuu aku punya gym all by myself gym pribadi vibes musik musik ini masing-masing gue baru di gym belum sampai 8 menit lihat aku suha keringetan udah kayak gini gak boleh beri pangaku sakit jadi kalo di gym lu ada beginian go fucking do it, itu lu luar biasa musik selamat menikmati today's workout, 5 rounds, 6 deadlift, 60 kg, 8 bent overalls, 40 kg barbell buat deadlift ini, 60 kg, barbell buat bent overalls, 40 kg udah gue set sebelah-sebelahan supaya gampang workout pagi-pagi itu emang selalu berhasil buat bikin badan jadi fresh so sekarang gue lagi on the way ke happy dance roasters untuk cupping coffee beans nah kenapa gue pengen cupping coffee beans? karena gue pengen bikin sebuah beans kopi yang strong banget jadi beberapa minggu yang lalu itu gue dikirimin sama Ramdan, Ramdan Happy Dance Roasters ada kopi namanya Death Wish Coffee Death Wish Coffee ini bikinan roaster di Amerika nah kenapa namanya Death Wish? karena kopi ini memiliki kadar kafein yang tinggi banget karena gue seorang pencinta kopi yang strong gue main ke website-nya mereka dan gue coba order Death Wish Coffee ini tapi ternyata ongkir dari Amrik kesini untuk kirim coffee beans itu lebih mahal daripada coffee beansnya itu sendiri jadi akhirnya gue ngobrol-ngobrol sama Ramdan dan kata dia dia bisa sebenernya bikin kopi yang kadar kafe ini kayak gitu jadi gue penasaran nih, sekarang gue pengen cupping dulu kalau ternyata memang rasanya enak, kopinya strong gue tertarik banget sih buat ngeluarin kopi beans ini waduh Bapak Ramdan gue sibuk nih kayaknya semayang dah dikit-dikit bakar terus akhirnya setelah pesan kopi lo selama setahunan gue main kesini juga ya bro? gue main gue main ke kandangnya kopi enak nih gile 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 jadi apa yang kita bakal cupping hari ini Ramdan? kita bakal cupping sesuatu kopi yang sangat strong wuh kopi terkuat di dunia ya? kopi terkuat, cuma orijinnya nanti aja deh yang penting kita cupping dulu kita lagi cari balance-nya nih ya biar masuk ke lidah semua orang mana kopinya bro? yang udah ini ya ini dia nih, kita bisa lihat warnanya nih pundi-pundi kemelekan ini dia oke gue udah siap bro untuk minum-minum kopi nih gue belum ngopi seharian demi ini belum ngopi ya? ini langsung nonjok banget sih oke kalau gitu kerasi kerasi, kerasi aromanya gimana? wah keras banget keras banget keras banget ya? tadi gue sempet cium aromanya sebelum di break dan emang keras sih terus bubbling-bubblingnya juga lebih naik dari yang tadi kan? rasanya udah nyampe ke lidah gue bro ini wah parah parah jadi ini kopi dark roast ya gue mulai dari yang sebelah kanan dulu Ramdan buset wooo ini jadi kopi hari Senin lu wah gila nih lu gak ada lagi Monday blues nih ini yang keduanya ini kayaknya lebih strong sih tapi enak bro tapi enak ya enak tapi oke sebelum gue cerita apa-apa kita kasih Ramdan dulu cobain jarang-jarang nih biasa kopi-kopi coklat lo ya ekspresinya bapak ini gitu loh enak bener 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 ini GTR nih GTR bro GTR 34 GTR 35 sekarang coba lu jelaskan bro yang kanan ini apa? yang kiri ini apa Dan? yang kanan itu ada full arabica dari Gayo full arabica Gayo dari Gayo yang sebelahnya lagi 80% Arabica Gayo sama 20% Robusta Lampung jadi karena lu ngincernya strong jadi udah gue stronginnya langsung pakai Robusta Lampung oh gitu jadi emang jadi kalau 100% Robusta Lampung kita lebih dial lagi dong bro parah kalau 50-50 gimana? 50-50 kita coba kali ya boleh gas apapun 50-50 50-50 kita coba bro pekat banget ini kok gue takut sama kopi gue sendiri waw ini ini kuah ini kuah pepe bro oke oke mulai uuuuuh uuuuuh yesss yaaas berasa gak lu powernya? berasa power baby jadi singkat cerita yang paling kanan nya ini 100% arabica terlalu gara2 yang ini 80% 20% nya lagi robusta sedikit yang ini 50-50 bro meledak explosion bro ini ini strong parah gua sih suka banget yang ini karena gua suka flavor-flavor yang lebay strong nya juga lebay, pahitnya oke gua gak tau mungkin untuk beberapa orang agak terlalu pahit jadi gua bimbang nih kalo untuk dijual antara yang dua ini sih kalo gua kalo ini mungkin kalo ada yang perlu versi mild nya tapi kayaknya udah keluar dari brandingan strong oke gua mau rundingan dulu sama ramdan jadi ini gelas yang terakhir ini masih yang 80-20 cuma apa yang membuat yang ini beda ramdan? yang tadi kita pake itu 10 ml lebih banyak airnya oke jadi kalo yang tadi udah kerasa nendang yang ini udah ditendang ditonjok juga nih mari kita rasakan apa rasanya ditonjok terus ditendang oke oke woooow waaaw waaaw bro bro ini wah gokil bro ini strong banget hehehe hehehe apa ramdan? apakah ada ketertarikan untuk mencoba? hehehe boleh kali ya? biar solid aja ya? oke oke komok gue kayaknya nanti macem-macem nih keluarnya nih ekspresinya hehehe hmm waaaaw ini buat-buat orang kantoran jam 3 jam 4 cocok buat nih woooow yoi after after nasi panjang nih yoi buat yang kerjanya akuntansi aduh hukum pajak yang pajak ya kan yang harus-harus lembur ini cocok parah aduh gimana bang? hmm 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 aduh hehehe 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 mantap banget deh pokoknya kita coba lihat ekspresi mas Supri sang roaster gimana bro hehehe kenceng banget kenceng banget parah ya ngebut gile hmm hehehe hehehe ngebut gile hehehe parah parah ya kopi celang kopi celang oke gue udah di what's good lagi nih dari kemarin gue banyak lihat komen di youtube itu nanyain soal konten hot wheels sekarang gue udah bersama salah satu abang-abangan hot wheels di ibu kota Daniel Tomocha apa kabar brother? buat yang suka nontonin vlog gue yang seputar hot wheels pasti pernah lihat abang Daniel Tomocha nih dia udah sering banget bawain gue satu box ya kan buat di unboxing disini biar gue belanja hehehe itu anak belanja banyak sekarang gue dendam gue bawa pasukan oh sekarang gue dendam ya mau bawa pasukan jadi nih gue sama Daniel sama ya komunitas daikes sedang mengarrange sebuah event untuk diadakan di what's good coffee pejaten nah eventnya nih swap meet swap meet akan diadakan disini tanggal 29 minggu tanggal 29 nah bakal ada apa aja nih di swap meet Daniel? oh biasa ada ekes nanti ada mungkin ada diorama terus ya banyak lah nanti ada purata seller juga terus kalo misalkan memungkinkan mungkin ada balap juga kali ya ada balap? balap minires lah kalau memungkinkan ya kalo swap meet itu biasanya apa sih bro? orang jualan doang? apa tukeran? kenapa namanya swap meet? ada beberapa yang mau tukeran ada yang jual beli i see tergantung sama siapa sih biasanya dan gimana cenglingnya aja disana ya kalo best dealnya barter yaudah berarti tergantung lau punya barang ngeri apa dirumah iya kan? nah itu aja sih so temen-temen yang suka mobil-mobilan kecil diecast gitu ditunggu aja keadaannya tanggal 29 hari minggu ini kita start jam berapa om? mulai jam jam 12 jam 1 kali ya jam 1-an bakal dimulai disini alright? i'll see you dan i'll see you i'm really excited buat acara hari minggu ini per diecastan udah lama banget ga belanja udah lama banget ga liat barang keren-keren dari para om-om diecast Indonesia dan gua udah nyiapin juga budget buat belanja it's gonna be really cool gua tunggu kedatengan kalian yang hobi main mobil-mobilan dan juga i'm really excited about the coffee kopinya strong banget rasanya enak banget gua akan kerjakan secepatnya mudah-mudahan Desember udah bisa gua jual so that's it for today's video thank you yang udah nonton like, share, subscribe, comment it's gonna help the channel a lot and i'll see you in the next video peace